Yo, Assalamualaikum, kembali lagi di channel Perang Damai Saat gelombang pengungsian meninggalkan Kiev, bahkan meninggalkan Ukraina dimulai, sebagian lain justru masuk dengan sigap Mereka adalah para veteran perang Ukraina yang siap kembali ke negara asalnya untuk pembela tanah air Salah satunya Dimitro Dovzenko yang pergi ke arah sebaliknya Pria 40 tahun itu akan kembali ke unit militernya bergabung dengan sesama rekan senegara membela tanah air Dovzenko yang pernah bertempur di Donbass pada 2014 mengatakan kepada Reuters Jumat lalu bahwa Dia meninggalkan istri dan dua anaknya di Polandia Dia adalah satu dari sekitar 700 matan tentara Ukraina yang kini meletak di Polandia yang akan pulang untuk bertempur Dovzenko yang mengelola yayasan veteran Ukraina di seluruh Eropa sangat tenang Sebagaimana dikutip dari jawapos.com Dia meyakini teman-temannya dari seluruh Eropa juga tengah dalam perjalanan pulang atau beberapa mahas sudah sampai dan bertempur di guys depan Menteri veteran Ukraina sebelumnya mengatakan tak ada data pasti tentang jumlah veteran di luar negeri dari konflik yang meletus 2014 silam Namun ada 420 ribu orang yang terdaftar pernah membela Ukraina Meski terlambat setibanya di Ukraina bantuan dari mereka tentunya sangat berarti bagi guys depan pertempuran Bantuan nyata lainnya datang dari perusahaan KMW Jerman Mereka menawarkan 50 unit kendaraan berat miliknya untuk dikirim ke Ukraina Surat kabar Jerman di Weld mengatakan pada 25 Februari ini 50 unit kendaraan berat yang telah pensiun dari angkatan bersenjata Jerman itu bisa dikirim kapan saja Masalahnya senjata sejenis tank yang berfungsi untuk senjata anti-aircraft ini membutuhkan pelatihan dalam pengoperasiannya Ya juga sih perlu latihan dulu buat bagaimana cara nyata dan nembaknya Senjata ini dapat digunakan secara ideal untuk pertahanan drone dalam perang Rusia-Ukraina Jangkauan tembak Valk Panzer ini mencapai 5500 meter dengan dua senjata kaliber 35mm Juga memiliki fire rate hingga 550 peluru per menit Agak telat sih di saat Rusia sudah masuk Kiev, bantuan masih pada OTW Namun bagaimanapun baik tentara veteran maupun senjata berat ini jika benar akan dikirim ke Ukraina Sangat akan membantu garis depan perjuangan Ukraina Bantuan lainnya donasi warga dunia dalam bentuk kripto Comeback Alive organisasi non-pemerintah Ukraina telah menggalang donasi sebagai bentuk dukungan untuk tentara mereka Dana setara 5,7 miliar rupiah dalam bentuk bitcoin berhasil dihimpun Mengutip fortune sebagaimana diberitakan CNBC Indonesia Jumlah rata-rata yang disumbangkan adalah sekitar 1000 hingga 2000 USD Dan Comeback Alive mencatat sekitar 317 sumbangan individu dalam 2 hari terakhir Wah banyak juga nih yang bantu Ukraina Ada mantan tentara Ada senjata-senjata Dan sumbangan uang Jangan lupakan juga bantuan negara lain dalam bentuk sanksi terhadap Rusia Semua jenis dan pola bantuan ini akan semakin memperkuat perjuangan Ukraina Negara yang sempat diramalkan akan tunduk dalam 2 hari invasi Bahkan sejublah sumber sempat menyebut dalam beberapa jam Kota-kota penting mereka bisa tunduk oleh Rusia Layak dinanti seberapa kuat Ukraina mempertahankan diri dari agresi Rusia Sekian untuk episode kali ini Wassalam